Jadi hampir sama nih ternyata, value investing itu bukan hanya di saham nih, ternyata juga bisa kita lakukan di properti, kayak gitu. Udah way of life, mencari under value. Mencari under value ya semuanya. Setiap masalah pasti ada peluang, sama kayak saham juga kan, woy covid nih harganya turun semua nih, nah berluang tuh. Halo teman-teman, welcome back to ThinkPod. Nah hari ini saya Samuel sebagai hostnya, dan hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Pak Pauli. Pak Pauli ini bisnisnya banyak ya teman-teman, ada F&B, ada properti, ada di saham juga. Tapi mungkin lebih detailnya, saya minta Pak Pauli aja yang ceritain kali ya Pak. Oke siap-siap. Mungkin Pak Pauli boleh cerita sedikit Pak, tentang Bapak, dan mungkin background Bapak sekarang lagi aktif di apa aja gitu. Oke, ya. Sebelumnya thank you banget ya, tim-tim udah ngundang saya ke ThinkPod, ya kan. Kalau background saya sebenarnya kuliah itu di perhotelan. Jadi tau di awal itu pasti ke F&B, ya kan. Jadi apa sih yang tau, ya saya akhirnya, apa namanya, buka usaha F&B. Kalau sekarang ini lagi fokus F&B-nya di cafe gitu, ya kan. Jualannya jualan nasi goreng, pizza, Instagram itu ada namanya momam. Momam.id. Momam.id. Ya, pokoknya sekarang di Tangerang. Jadi mungkin kalau lagi pengen nyobain nih makanan-makanan nih ya kan. Yang untuk rasanya ya biasanya customer bilang itu, gak ada menu gagal nih ya kan. Oh. Nah, itu masih cobain nih di Tangerang. Oke. Momam. Momam. Makanya apa aja, Pak? Itu Asian atau Japanese atau? Kalau untuk makanan sih lidahnya lidah Asia ya. Asia Indonesia. Tapi untuk presentasi itu kayak Western gitu, biar menarik. Tadi kan Sam juga udah nyobain nih, banyak banget nih ya. Oh gini. Gak ada kenyang tuh. Tadi tim-tim udah di-sponsorin. Mantep-mantep. Biar semangat ThinkPod. Thank you, Pak. Nah, setelah itu sambil. Besarin bisnis FNB ini, sambil juga untuk bisnis kos-kosan. Iya, kos-kosan gitu. Tapi tetap, mungkin kalau misalnya orang lain tuh kebanyakan ya. Untuk kosan tuh mungkin ngumpulin dana, ngumpulin capital, modal gitu kan. Dapuluan tahun gitu kan. Baru beli tanahnya dulu biasanya kan. Habis itu baru bangun gitu kan. Kalau saya, hampir sama yang kita lakuin nih di saham juga. Itu namanya. Kayak value investing. Value investing. Iya, di properti juga. Jadi, saya beli properti kosan yang udah ada. Nilainya jauh di bawah harga pasarnya. Oh. Kayak gitu. Jadi belinya jauh di bawah harga pasar. Jadi udah ada, jadi nggak perlu bikin lagi. Jadi langsung pada saat setelah akuisisi, langsung dapet cash flow positif juga. Oh. Dari kosannya. Jadi akuisisi kos-kosan. Berarti udah cari kos-kosan yang udah running, terus cari yang kira-kira di bawah harga pasar gitu. Biasanya itu lebih dari 30 persen. Oh. Iya. Lebih dari 30 persen diskonnya kayak gitu. Jadi hampir sama nih ternyata. Iya kan? Value investing itu bukan hanya di saham nih. Iya kan? Iya. Ternyata juga bisa kita lakukan di properti kayak gitu. The way of life. Iya. Mencari under value. Mencari under value ya semuanya. Oke, oke. Nah, sambil sekarang ini juga memperdalam di saham juga. Kayak gitu kan. Mulai di saham itu pada tahun 2020 yang bener-bener fokusnya ya. Pas COVID kemarin ini juga. Nah, beruntungnya juga ya akhirnya masuk ke ting juga sih. Jadi lebih memperdalam lagi untuk di sahamnya juga kayak gitu. Oke, oke, oke. Ya, mungkin banyak nih ya pengalaman tau. Mungkin satu-satu kali ya Pak. Biar ini aja ya. Mungkin dari F&B dulu. Karena kan tadi dari perhotelan itu ceritanya gimana Pak? Karena kan sekarang saya tahu Pak Wali ada Momam ya. Itu cabangnya di Tangerang. Nah, itu dari awal kuliah langsung mulai ke Momam. Atau gimana Pak perjalanannya? Nah, waktu itu setelah kuliah sempat kerja dulu nih ya kan. Sempat kerja dulu di hotel sama di cafe gitu kan. Abis itu tahun berapa ya lu? 2014 kalau nggak salah. Sambil kerja. Eh, pas sambil kerja itu tahu investasi bodong waktu itu. Nah, investasi bodong seminggu itu kalau nggak salah 14 juta dapet. Dari investasi bodong itu. Oke. Abis itu scam ya kan. Scam. Scam akhirnya. Karena waktu itu dapet 14 juta tuh. Wah, yaudah deh. Wah, ngapain nih kerja nih gua kerja. Orang 14 juta ya kan seminggu ya kan. Lumayan itu. Itu bakal UMR tuh. Iya, makanya ya kan. Jadi akhirnya keluar dari kerjaan. Terus scam. Baru akhirnya yang gampang apa nih ya kan. Yaudah deh. Bisnis kuliner kayak gitu. Ini boleh disebut nggak nih? Scamnya apa? Oh jangan, nggak boleh kayak enak ya. Bahaya ntar nih. Bahaya ya. Untung kita punya editor, nanti bisa juga. Menculkan luka baru ya nih. Jangan, udah luka lama ya dari kitab ya. Jadi terkata dari situ. Karena scam ini, jadi akhirnya Papa Uy pindah, stop dari kerjaan. Tapi terkata dia bodong gitu. Iya bodong. Akhirnya nyari penghasilan kali lagi kan. Terus nge-apply ke hotel, nggak diterima. Nggak diterima. Temen banyak yang diterima, eh kok saya nggak diterima. Waktu itu jabatannya apa Pak? Waktu di hotelan? Chef juga kayak gitu. Jadi memang di kuliner ya khususnya. Terus nggak diterima, yaudah deh. Gampang apa ya? Yaudah buka makanan. Akhirnya. Sampai sekarang. Emang pas circle of competence Papa Uy juga? Iya, circle of competence. Di FNB juga? Di FNB, betul. Dari moma itu kan, kalau tadi kita sempat ngobrol, ya Papa Uy ini jalannya udah cukup lama ya. Itu seven years ya di FNB ya? Ya, setahunan lah. Nah itu gimana Papa Uy? Apa sih pembelajaran-pembelajarannya? Apa sih suka dukanya saat menjalani? Ya banyak sih ya. Lebih ke, kalau menurut saya, lebih ke mental ya. Kalau misalnya kita bisnis gitu kan. Karena fluktuatif ya kan. Sampai-sampai kayak harga saham gitu kan. Iya kan. Fluktuatif gitu kan. Tapi ya, karena kalau di saham kan mungkin kita jadi investor. Tapi kalau misalnya di bisnis, kita juga di bagian operasionalnya juga gitu kan. Jadi struggle dan lain-lainnya, ya lumayan banyak juga gitu kan. Contohnya apalagi pas COVID kemarin gitu kan. Apa namanya? Nggak boleh makan di tempat dan lain-lain. Ya kita juga struggle juga nih ya kan. Karena kita nggak tahu nih COVID sampai kapan gitu kan. Akhirnya yaudah. Tapi kita percaya bahwa setiap masalah itu pasti ada peluang gitu kan. Pasti ada kita harus fokus solusinya gitu kan. Nah yaudah akhirnya kita fokus solusinya. Oh nggak boleh makan di tempat. Apa yang harus kita pikirin nih? Yaudah berarti harus gencar di take away-nya. Online-nya yang kita harus ngencarin ya kan. Mungkin kalau dulu pada saat COVID banyak nih influencer-influencer juga yang menyediakan jasa gratis mana. Oh iya bener. Iya. Pas awal-awal kan. Pas awal-awal lukan. Tiga reach out kan. Kebanyakan tinggal DM mereka mau bantuin. Betul mereka mau bantuin gitu. Oh ternyata ada peluang nih. Akhirnya coba kita DM satu-satu mereka. Nah mereka senang. Bahkan sampai sekarang juga mereka masih banyak yang order juga. Jadi happy customer ya. Betul. Jadi ya setiap masalah pasti ada peluang. Sama kayak saham juga kan. Wih COVID nih harganya turun semua nih. Iya kan. Nah berluang. Ada peluang ya kan. Cuman beda kan kalau kayak Papawi di bisnis. Ketika ada masalah ya sebagai bisnis owner yang aktif. Ya Papawi sendiri yang harus manage kan. Tapi kan kalau di saham udah ada manajemennya. Iya. Kita nggak usah pusing lagi. Jadi memang ada perbedaan di situ. Iya betul-betul Sam. Tadi Papawi juga sempat ada cerita ya. Selain di FNB Papawi ada masuk di properti juga. Iya di properti. Nah itu gimana Pak ceritanya. Karena kan ini ceritanya sebelum mau mam. Atau setelah mau mam udah jalan baru mulai. Boleh ah coba cari-cari properti. Atau gimana tuh. Oke nah itu setelah. Ini kan pikir-pikir nih. Wah kayaknya lumayan juga ya. Kalau misalnya kita di bisnis ya. Pasti ada plus minusnya ya kan. Tapi kayaknya sampe kapan nih kita terus di bagian operasional terus. Walaupun mungkin ada beberapa pekerjaan yang bisa kita delegasiin ke tim. Cuman ya gimana kita pengen punya waktu juga kan. Di suatu hari nanti ya kan. Yaudah mulainya tahunya dulu belum saham nih. Tapi di properti dulu gitu kan. Saham dulu mah masih trading-trading. Oh dulu ya kan. Jadi yaudah kayaknya nggak cocok juga nih di trading. Akhirnya balik lagi ke properti dulu. Akhirnya akhirnya ikut workshop juga. Nah jadi memang sebenarnya di dalam hidup saya sih cuman ada dua tempat pembelajaran yang sangat-sangat berdampak gitu dalam hidup saya. Yang pertama itu yang properti itu. Yang kedua di think. Ya gimana sih kita punya ilmu yang bisa kita pelajarin sekali tapi kita pake itu seumur hidup. Nah itu kan mantep banget gitu kan. Nah akhirnya yang pertama ini saya coba dulu di properti sebelum ketemu think gitu kan. Nah di properti ini saya belajar dari belajar itu kurang lebih dua tahun nih. Oh dua tahun ikut? Setelah belajar di situ workshop itu ya kan. Belajar di situ terus itu namanya itu yang ngajarin saya mentor saya itu Pak Johartanto. Oke. Mungkin kalau ada bukunya juga nama bukunya Property Cash Machine. Nah di situ saya belajar workshopnya juga. Dulu waktu itu workshopnya ya di kolor harga dulu saya ya lumayan gitu kan. Tapi yaudah deh karena kita pikir bagus yaudah deh langsung ikut aja. Bahkan cicilan kalau dulu. Oh ada program buat cicilan. Cicilan gitu kan. Kalau pas dulu yaudah deh ikut hajar. Dua tahun belajar di situ ya kan. Eh akhirnya setelah dua tahun dapet nih kosan. Kosan pertama. Iya kosan pertama. Itu nilai nilai appraisal nya itu 2,9 miliar. Iya. Di akuisisi 2,1. Uff. Iya jadi udah langsung untung awal nih. Udah untung deh awal nih. Iya betul. Tapi dua tahun ini berarti kan belum dapet propertinya ini ya selama dua tahun. Nah itu gimana Pak Pauli? Maksudnya kan kadang ada orang yang udah jalan misalnya 3 bulan, 6 bulan. Mereka merasa ah ini gak works nih. Mereka langsung menya. Tapi Pak Pauli ini persisten ya. Iya. Dan gak stop sampai di tahun kedua. Itu kenapa Pak Pauli? Ya kita gampangnya aja kalau kita bisnis aja deh. Ya kan. Emangnya kita udah langsung keliatan pada tahun pertama langsung. Ya kan gak juga gitu kan. Pasti ada prosesnya gitu kan. Jadi yaudah saya pikir. Ya ini mungkin aja belum waktunya memang kan. Tapi kita tahu bahwa ilmu ini bagus. Ya gitu kan. Bagus dan benar. Bagus dan benar. Nah karena banyak nih yang gak bener-gak bener ya kan. Udah bayar mahal gak bener lagi kan. Aduh. Wah ya itu. Tapi jangan disebut ya. Apa luka lama lagi. Tapi yang ini bagus dan benar. Iya. Jadi ya itu ting sama propertics mesin itu. Oke. Jadinya sambil sekarang terus setelah 2 tahun. Eh tahun berikutnya dapat lagi. Dapat lagi. Beli akuisisi lagi. Ini yang ketiga. Kalau yang kedua ini prosesnya Bapak boleh sebut gak Pak? Nah ya gak apa-apa. Karena kan udah terjadi juga kan. Prosesnya itu yang kedua itu. Sebenarnya kalau dari under value gak terlalu. Cuma dari cashnya itu cash flownya positifnya itu lumayan yang kedua ini. Oke. Yang kedua itu 2 miliar. Nilai akuisisi itu 1,5. Oh. Jadi udah untung 500 juta. Cuma profitnya itu jauh lebih gede dibandingkan yang pertama malah. Karena harga kamarnya mahal. Oh. Awalnya kosan ini dijual itu kamarnya 700 ribu. Tapi kita ubah jadi sampai sekarang itu 2,3 juta. Wih. Iya. Naiknya lebih dari 2 kali ipat ya? Iya. Mantep gitu. Nah kalau yang ketiga ini lagi jalan. Itu nilai presenya itu 2 miliar. Nilai akuisisi itu 1,1. Oh. Iya. Wah ini yang seriesnya paling jauh. Iya. Nah itu pas ketemunya gimana Pak Woi? Karena kan kalau... Ya Pak Woi juga ada di saham ya. Kalau di saham kan yang kita bisa beli ketika kita udah lihat. Wah ini harganya cocok baru beli kan. Tapi kan kalau di properti ini kan masih banyak buy nego nih kayaknya. Betul. Nah itu apakah waktu ketemu nego nya gimana tuh? Sampai dapet harga bagusnya. Nah sebenarnya hampir sama kayak saham juga ya. Kalau kita pikir-pikir juga kan. Kayaknya gak mungkin nih harga saham ini. Kayaknya gak mungkin nih apa murah banget gitu kan. Iya. Nah di properti juga kayak gitu. Karena ada yang BU gitu kan. Orang yang butuh uang. Tapi kan kalau kesannya kan ih orang jual BU kok kita... Mau beli yang di harga bawah kan gitu kan. Contohnya yang ketiga itu kan harga akuisisi saya 1,1 gitu kan. Ternyata pada saat dulu dia beli si properti itu dari 30 tahun yang lalu itu 23 juta. Waduh. Berarti sebenarnya dia juga udah untung. Iya gitu. Mungkin karena banyak orang bilang kan zero sum game gitu kan. Ada yang untung ada yang rugi juga. Tapi kalau kita lihat kita beli sesuatu yang betul dan bagus kan gak zero sum game. Gitu. Karena ada value juga bagi orang-orang jadi tempat tinggal gitu. Tapi yang penting kita harus tahu dulu nih apa yang kita beli ya kan. Jangan beli yang gak tahu gitu kan. Iya bener. Saham-saham kayak saham juga jadinya ya kan. Karena kalau properti kan harus terjun ke apa kan. Gak bisa gak terjun kan. Harus survei dulu, harus lihat dulu lokasinya gitu ya. Betul. Jadi kita survei juga. Sama sebenarnya kan kayak di saham mungkin kita lihat di laporan keuangan kan. Laporan keuangannya dulu. Cuman kan kalau kita mau lebih pasti kan langsung terjun. Langsung terjun. Langsung terjun. Apalagi kalau misalnya kita belinya pom-poman. Aduh banyak itu makanya. Aduh. Iya bener. Gitu. Cuman papa itu sempat cerita juga ya. Terjun ke apa kan. Lihat juga tetangganya siapa nih. Kira-kira lingkungannya gimana. Betul. Masih sampai sekarang kayak gitu pak. Masih. Setiap kali mau akuisisi harus lihat dulu berarti. Iya. Kira-kira oke gak sih lingkungannya. Jangan sampai nih deket kuburan. Tempat sampah kayak gitu. Nah itu kita lihat dulu juga sih. Oke. Berarti ada due diligence-nya dulu. Gak langsung main. Wah hajar. Langsung aja hajar. Bahaya kan kayak gitu. Iya bahaya. Tetap harus dilihat dulu. Dipelajari dulu. Make sure gak ada yang ini. Betul kan. Kalau kita belikan nih kita harus lihat value. Value kan banyak hal nih yang kita harus pertimbangin kan. Jangan cuman kata. Ejen nih gitu kan. Ini bagus nih. Iya. Murah nih kayak gini nih. Iya kan. Iya bener. Eh pas kita beli. Enggak gitu kan. Kata zong. Zong. Jadi kita harus bener-bener ya. Kita terjun gitu kan. Kita harus. Nilai value itu sendiri. Bukan value dari orang lain sih. Betul. Emang lebih ke internal yang menilai. Betul. Kayak gitu. Jadi lebih tenang juga kan kita. Dan saya dengar. Pak Pali waktu aku isi sih. Gak pakai modal sendiri ya Pak. Oh. Nah ini. Ya kan mungkin ini dibilang networknya gitu kan. Iya. Gimana nih ya kan. Iya jadi. Karena kita belinya under value gitu kan. Bahkan DP pun sebenarnya dibayarin bank. Oh. Iya. Karena kita belinya itu diskon 30%. Oke. Jadi yang nilai yang. Mungkin kalau orang lain kan. Satu. Beli property itu. Kita ngumpulin modal dulu. Nah kalau yang ini kan. Kita. Modalnya dari bank. Oh. Kayak gitu. Jadi. Yang saya keluarin tuh. Modalnya ya cuman untuk renovasi cat di awal. Sebelum appraisal. Sama biaya appraisal. Oh. Nah kalau yang pertama itu total tuh. 12 jutaan. Modal yang. Modal cat. Yang chip in ya. Yang chip in ya. Yang kita chip in kan. Oke. Nah modal yang kita keluarin tuh 12 juta. Nah. Kan udah bangun nih. Iya. Ya kan udah bangun nih ya kan. Bangunannya udah ada kan. Bangunan udah ada ya kan. Kalau banyakan apartemen dan lain-lain kan. Kita beli langit nih kan. Beli gambar. Beli gambar. Belum jadi. Belum jadi. Duit udah chip in kan. Kalau ini udah ada bangunannya. Udah ada. Udah running juga ya. Udah running juga. Oke. Kosannya. Jadi yaudah. Keluar 12 juta. Langsung. Profit. Dikurangin cicilan dan lain-lain. Itu 10 sampai 12 juta. Per bulan ya. Per bulan. Profit. Nah. Sangat baik sih. Berarti satu bulan udah baik banget. Iya. Ya itu. Ya jadi. Ya kenapa saya bilang. Itu bener-bener ngaruh ke kehidupan saya gitu kan. Ya karena. Banyak sih sebenernya. Banyak di luar sana yang ngejualin ilmu. Bahkan ilmunya ada yang gak ada. Iya kan. Tapi bayarnya mahal gitu kan. Nah. Tapi yang di sini. Yang di property. Dan sama di ting itu. Mungkin kalau kita lihat. Sepintas doang. Ih mahal nih. Tapi kan. Iya. Tapi kalau kita tarik value-nya panjang dan benar kan. Ini murah gitu sebenernya. Kayak gitu. Setuju. Karena dari kelas yang tadi. Dapat idenya ya Pak. Oh ternyata. Kalau aku sisi property begini caranya. Oke. Nah sekarang ngetian nih. Tanya nih. Boleh? Boleh. Boleh ya. Nah. Dari awal tuh kalau. Penasaran juga nih sama si Sam kan. Iya. Kalau Sam itu. Awalnya pengen investasi tuh karena apa tuh. Boleh ya. 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 Boleh ya.